Intro Kawalpemilu.org menyatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 Dilansir dari datakawalpemilu.org Rabu pukul 10.14 waktu Indonesia Barat Total perolehan suara yang masuk saat ini telah mencapai 82,47% Dengan kemenangan Prabowo Gibran sebesar 58,45% atau 78.950.597 suara Ada pun pasangan capres-cawa pres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Berada di posisi kedua dengan memperoleh 25,04% atau 33,823,797 suara Sementara untuk urutan terendah yakni pasangan capres-cawa pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD sebesar 16,50% atau 22.292.304 suara Melalui unggahan platform X at Kawalpemilu underscore org Menyebut walaupun tahun ini adalah tahun terburuk dalam cakupan TPS Namun mereka tetap ingin angkat topi dan mengapresiasi seluruh masyarakat Yang telah mengirim foto langsung dari TPS Dengan hasil perhitungan suara real count Kawalpemilu 2024 yang masih tersisa 17,3% cakupan TPS Namun secara data tidak akan mengubah hasil perhitungan sementara Oleh karena itu mereka mengucapkan selamat atas kemenangan kepada Paslon 02 Yang menang satu putaran dengan memperoleh lebih dari 50% suara pada Pilpres 2024 Mereka juga menyebut bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Kawalpemilu untuk berpartisipasi dalam mengawal pemilu Farah Devanti, GoTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!